Assalamualaikum sahabat dapur Bunda Keisya Cantik dan gempi Kemudian Kalau ini Bunda suka banget ya Bunda mau icip terlebih dahulu Ini kalau kita potong seperti ini Itu kenyil-kenyil banget ya Enaknya tuh merasuk sampai ke dalam Nah, coba di rumah Bagaimana sih cara membuat telur balcem Yang secantik dan seenak ini Yuk langsung disimak video Bunda Berikut ini Pertama Bunda didihkan dulu air Nah, coba di rumah disini ada tips Salah satu tipsnya Bunda Yaitu begitu kita masukkan telur Nah, ini langsung diaduk Ini Bunda langsung diaduk begini Nah, jadi telurnya itu nanti kuningnya bisa di tengah Nah, ini Bunda masukkan lagi Seperti tadi yang pertama Setelah masuk Bunda akan aduk terlebih dahulu Ini membuat kuning telurnya jadi di tengah Oke, setelah seperti ini Bunda akan tutup Ini akan lebih baik Kalau sobat di rumah punya jeruk nipis Itu bisa ditambahkan jeruk nipis Sehingga Sehingga Nanti pada waktu Kita kupas Ini akan lebih bagus lagi Setelah masuk Bunda akan tambahkan jeruk nipis Kenapa tambah jeruk nipis Bunda? Karena ini membuat kulit dari Telurnya itu tipis Sehingga nanti mudah untuk kita kupas Nah, seperti ini Oke, Bunda aduk sekali lagi Kemudian Bunda tutup Nah, sekarang kita tunggu kurang lebih 15 menit Tergantung dari banyak sedikitnya telur Nanti baru kita kupas Sambil Bunda persiapan untuk bumbunya Untuk bumbunya Bunda menggunakan 3 batang selai Ini sudah Bunda geprek Kemudian 5 lembar daun salam Lengkuas secukupnya Juga sudah Bunda geprek Bawang merah Kurang lebih Bunda menggunakan 8 siung bawang merah Dan 8 siung bawang putih Gula merah Bunda menggunakan kurang lebih 2 on Kemudian sedikit garam Kalau sobat di rumah Mau ditambahkan penyedap juga boleh 500 ml air kelapa Ini kalau sobat di rumah Tidak punya air kelapa Air biasa juga boleh Kemudian Bunda tambahkan Kurang lebih 300 ml air biasa Untuk kecap manisnya Kurang lebih Bunda menggunakan 4-5 sendok makan Alhamdulillah ini sudah kurang lebih 15-20 menit Bunda matikan Ini tips yang kedua dari Bunda Nah bisa dilihat ya Ini sudah retak-retak begini Ini langsung Bunda masukkan ke dalam air dingin Seperti ini Bismillah ini airnya sudah ada esnya Ini akan membuat telur gampang sekali untuk dikupas Nah seperti ini ya Sobat di rumah Untuk bawang merah dan bawang putihnya Itu tidak harus diulek lembut Bunda cukup digeprek seperti ini aja Jadi ini semua tinggal Bunda geprek begini aja Alhamdulillah cukup seperti ini saja Sobat di rumah Ini sekarang Bunda sisihkan terlebih dahulu Bunda akan kupas telurnya terlebih dahulu Sobat di rumah ini berlaku juga Kalau Sobat di rumah mau menggunakan telur bebek Jadi dengan merebus metode merebus yang tadi Itu akan sangat gampang sekali kulitnya dikupas Dan insya Allah kuning telurnya itu bisa di tengah Nah ini tips dari Bunda lagi Kalau misalnya Sobat di rumah mau merebus telur Itu gunakan telur yang sudah 2 atau 3 hari Kita simpan ya Jadi jangan telur yang baru Baru aja bertelur Ayamnya terus langsung kita rebus itu sangat susah Nah seperti ini Tuh kan gampang sekali ya Kita kita mengupasnya dengan metode yang tadi Dan akan mulus sekali Ini kan gampang banget mengupasnya itu Hasilnya akan lurus seperti ini Nah sekarang Bunda masukkan Ini Bunda ada air kelapa Kemudian sudah masukkan tadi rempah-rempahnya Ada lau, salam, serai Kemudian garam Nah Sobat di rumah kalau mau ditambahkan penyedak juga boleh Sekarang Bunda masukkan gula jawanya Gula jawanya Ini gula jawanya Bunda pakai gula jawanya yang sudah Setelahnya sudah lembek Seperti ini Nah disini Bunda juga akan tambahkan tadi Bawang merah dan bawang putih Yang sudah Bunda geprek Nah ini sekarang Bunda tambahkan kecap Itu kecap manis ya Coba dilemas Sudah Bunda campur dengan sedikit air Oke Alhamdulillah Ini tidak usah menunggu sampai mendidih Bunda langsung masukkan telurnya Nah ini tips dari Bunda Gunakan wajan yang cekung seperti ini Jangan wajan yang datar ya Jadi biar telurnya itu bisa terendam air Tapi tidak terlalu banyak banget airnya Kalau wajannya datar itu Airnya itu telurnya itu nggak bisa ketutup Gitu ketutup telurnya nggak bisa ketutup air Nah ini sekarang bisa kita tutup terlebih dahulu Bismillah Alhamdulillah ini sudah setengah mateng ya Sobat di rumah Ini sengaja Bunda kecilkan apinya Jadi kecil sekali Biar nanti bisa tidak cepat asat Nanti coklatnya itu bisa meresap sampai ke dalam Nah ini sobat di rumah ini bisa diicip Ini enak banget Masya Allah Alhamdulillah Enak banget Oke sekarang Bunda tutup Kita tunggu sampai benar-benar asat Alhamdulillah sobat di rumah Ini kalau bautnya itu sudah enak banget Ini juga warna coklatnya sudah mantep Nah ini memang ini mau sobat di rumah Kalau menurut Bunda Misalnya coklatnya sudah cukup segini Oke nggak masalah ini sudah bisa diambil Tipsnya dari Bunda Jangan dibuang Kalau masih ada sisa dari airnya ini Jangan dibuang Karena ini bisa untuk Nanti kita masukkan tempe gembus Atau mungkin tempe itu buat baceman lagi Ini masih bisa dan rasanya enak banget Jadi kita nanti paling tinggal menambahkan garam atau apa sedikit gitu Nanti bisa untuk baceman yang lainnya lagi Nah ini kalau dirasa sudah cukup Sekarang sudah bisa Bunda matikan Nah ini sekarang sudah siap untuk kita sajikan Tuh warna coklat Eh iya sobat di rumah Jangan heran Andai kata nanti tadi yang telur kita masukkan besar-besar Kalau sudah seperti ini itu bisa istilahnya agak menyusut ya Karena nanti putihnya itu jadi gempi banget Jadi istilahnya besarnya itu agak berkurang Tapi putihnya itu menjadi gempi banget Nah sobat di rumah ini Bunda ambil satu Bunda mau potong tengahnya Jadi kita bisa lihat Hmm ini kan Telurnya bisa kuningnya di tengah Kemudian padat sekali bentuknya Ini cocok sekali ya Kalau kita untuk hidangan nasi gudek Ataupun bubur ayam Itu cantik banget Alhamdulillah telur bacem ala dapur Bunda Kesya sudah siap Terima kasih sobat di rumah Jangan lupa disini banyak tip dan triknya Langsung disimak video Bunda ya Sampai jumpa di video Bunda berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya